Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama sufi yang cukup terkenal. Keberhasilannya dalam membumikan tasawuf, membuat Abdul Qadir Al-Jailani dihormati oleh masyarakat muslim hingga saat ini. Selain itu, banyak umat Islam yang mengenal Abdul Qadir Al-Jailani karena cerita-cerita karamahnya. Hal inilah yang membuat banyak orang takjub dengannya. 1. Berpuasa sejak bayi Keistimewaan Abdul Qadir Al-Jailani telah nampak ketika beliau lahir tepatnya pada satu Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi beliau ikut berpuasa dengan tidak menyusu kepada ibunya, Umul Khair Fatimah. Pernah suatu ketika saat langit mendung, orang-orang kebingungan menentukan waktu berbuka puasa. Maka mereka menanyakan kepada Fatimah akan perihal ini. Sebab mereka mengetahui jika Abdul Qadir Al-Jailani kecil sudah menyusu kepada ibunya itu tandanya telah masuk waktu berbuka. 2. Ditantang oleh seratus ulama Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seratus ulama untuk mencoba menandingi kemampuan beliau. Tibalah seratus ulama tersebut di rumah Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Abdul Qadir Al-Jailani menunduk dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati seratus ulama tersebut. Hingga mereka merasa kagum dan mengurungkan niat untuk memberikan sejumlah pertanyaan karena yang hendak mereka tanyakan sudah terjawab. 3. Tidak tergoda oleh godaan setan. Pada suatu malam ketika Abdul Qadir Al-Jailani sedang berzikir, tiba-tiba datang seberkas cahaya dari ufuk timur. Di dalam cahaya tersebut muncul sesosok tubuh dan berkata, Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku nyatakan kepadamu, mulai saat ini aku halalkan semua barang yang haram bagimu. Pernyataan dari sosok tersebut sontak membuat Abdul Qadir Al-Jailani terkejut dan marah. Kemudian beliau membentaknya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pergilah kau makhluk terkutuk. Kemudian cahaya terang-benderang tadi lenyap menyisakan Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kegelapan. 4. Menghidupkan hewan mati Salah satu karamah Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal adalah dapat menghidupi hewan yang mati. Salah satunya dengan cara menyambung kepala burung yang telah putus. Suatu ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah Abdul Qadir Al-Jailani saat sedang berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Al-Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan bagi burung yang mati.